Ikatan Wali Murid atau IKWAM SDI Tenur Al Rahman, Kota Cimahi, menginisiasi sebuah kegiatan tablik akbar berupa kajian agama rutin yang digelar setiap bulannya. Pada Kamis Siang, kajian IKWAM menghadirkan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, atau yang biasa disebut Aagim. Takbil akbar tersebut dihadiri oleh pihak Yayasan, orang tua murid, dan warga sekitar Yayasan. Kegiatan tablik akbar tersebut salah satunya, yakni menambah ilmu agama. Bertempat di Yayasan Nur Al Rahman, Jalan Cihanjuang, Kota Cimahi, ratusan orang tua murid, pihak Yayasan, dan warga sekitar Yayasan, menghadiri kajian tablik akbar yang diinisiasi oleh Ikatan Wali Murid, atau IKWAM SDIT Nur Al Rahman pada Kamis Siang. Tablik akbar kali ini mengusung tema menjaga hati selalu berhusnuzon kepada Allah. Tablik akbar kali ini menghadirkan penceramah kondang Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, atau yang lebih dikenal dengan Aagim. Ratusan audiens pun tampak husyuk mendengarkan tausiahnya Aagim. Tujuan digelarnya kajian tersebut salah satunya, yakni memberikan ilmu agama, baik bagi pihak Yayasan, orang tua murid, maupun masyarakat sekitar Yayasan, dan umat Islam. Hari ini kita mengadakan tablik akbar yang diisi oleh Aagim. Ini sudah menjadi kegiatan rutin di IKWAM itu sendiri, karena kita mempunyai majlis ilmu, yang di mana setiap bulan kita mengundang ustadz dan ustazah, yang selalu mengisi di Jumat, Minggu ke-2, dan Minggu, maaf, Minggu pertama, dan Minggu ke-3. Dan tujuan kami atau tujuan IKWAM sendiri mempunyai program majlis ilmu adalah ingin mensupport atau memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang tua dan untuk warga sekitar. Karena kebetulan Yayasan kami berada di tengah-tengah masyarakat, yang mereka sepertinya butuh kawasan atau butuh ilmu yang lebih banyak lagi. Bagi kami, Yayasan Nur Arrohman, Aagim itu sekalian bernostalgia, karena ini dulu juga pernah menjadi kampus Darut Tohid II. Jadi Alhamdulillah, putra-putrinya Aag juga dulu pernah sekolah di sini, di STIT Nur Arrohman. Alhamdulillah, acara ini disponsori oleh Ikatan Wali Murid, dan ini akan menjadi acara rutin. Insya Allah nanti banyak ustaz, kiai, ustazah yang akan memberikan tausiah di Yayasan Nur Arrohman ini. Dan mudah-mudahan ini bagian dari kemanfaatan kita, Yayasan Nur Arrohman, juga SDIT Nur Arrohman, TK, serta SMPIT Nur Arrohman, bagi masyarakat sekitar khususnya, serta bagi umat Islam. ...acara ini, tujuannya adalah kita ingin mengembangkan ahlak anak bangsa dan masyarakat di kita juga, terutama lingkungan ini, supaya pembangunan karakter ahlak kan sekarang sepertinya sangat dibutuhkan ya. Jadi makanya itu kita ingin sekali membangun karakter ahlak. Kajian yang diinisiasi Ikuam SDIT Nur Arrohman ini diharapkan mampu membangun karakter ahlak. Selain itu, anak-anak SD, SMP, dan TK beserta orang tua serta pihak Yayasan dapat memiliki visi yang sama untuk menjadi lebih baik, terutama dari segi ilmu maupun ahlak, sehingga ke depan mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Intro